Hai ini kabel putih masuknya ke CTV ini ini sebagai satu daya 12V DC lor oke lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel ini lor video kali ini saya mau ini lor mau memberi tutorial cara pemasangan tiga perangkat ya lor disini ada IC Galaxy Gigabas sama Tune Control Stereo ya nanti akan masuk ke power stereo lor ini ada OCL 150W stereo menggunakan transistor ini lor TIP 3055 dan 295 dan saya suplai menggunakan itu lor Trafo 5A kecil CT25 aja lor ya karena karena ini OCL transistornya juga TIP Oke gimana cara pasangnya untuk menggabung dari ketiga Hai ini lor perangkat ini lor langsung aja kita dekatkan dulu langkah pertama dari ini lor dari sini dulu kita fokus di langkah awal jadi kayak gini lor dari input sinyal musik ini ya lor ini dari sinyal audio jack rca ini soket rca masuknya ke Galaxy dulu dari Galaxy di transfer ke Gigabas kemudian dari Gigabas di transfer di transfer ke Tune Control dan dari Tune Control baru masuk ke power Oke ini kita lepas dulu biar lebih mudah lor waktu pemberian tutorialnya oke langsung aja ini ada soket rca stereo seperti biasa temen-temen bisa menggunakan Akai juga bisa ya lor cek towa itu nah ini menggunakan kabel skerm untuk audionya seperti biasa kabel skerm isi tiga ya lor seperti ini ada kabel merah putih sama ground CT ini kabel yang melilit ini adalah ground atau CT nya untuk kabel groundnya masuk ke ground tengah sini kemudian kabel merah sama putih sebagai positif audio masuk ke kanan kiri ini nah ini soket yang tengah sebagai positif sinyal audio kemudian dari apa namanya ini dari rca masuknya ke input pada IC Galaxy ini nah ini masuknya ke input kabel merah sama putih masuknya ke pinggir sama pinggir lor ini yang kolom tidak putih sedangkan yang kolom putih untuk groundnya atau CT nya lor ini Hai kemudian dari output IC Galaxy ini sama penyambungannya seperti tadi kadang blur kayak gini lor kamera ini bagus banget soal lor Oke duh nah Hai sama lor kabel putih sama merah di output ya lor ini di output putih sama merah masuk pinggir sama pinggir yang kolom tidak putih sedangkan CT atau groundnya disambung ke kolom putih ini yang tengah ini blur lagi lor Oke seperti inilah sama penyambungnya sama seperti di input nah dari output IC Galaxy masuknya ke sini lor masuknya ke input gigabas kita cari input gigabas kabel ini banyak banget lor masuk ke input gigabas saya ulangi dari output IC Galaxy memakai kabel ini lor ini masuknya ke input gigabas input ke R sama L juga karena powernya stereo disini ada R sama L nah ini kita balik karena saya sambung dari belakang ini dari output gigabas seluruh dari output IC Galaxy ini kabel putih masuknya ke R atau ke L bebas selur untuk kabel R dan L nya bebas nanti teman-teman ini masuk ke sini kabel putih masuk ke sini yang kolom tidak putih untuk positifnya ya lor kemudian untuk yang yang merah nah ini yang merah masuknya ke sini ke L L input ini kalau yang deretan belakang ini adalah input ke L sini kemudian untuk kabel CT nya kita sambung ke sini lor nah kita sambung ke bagian kolom kotak putih ini lor bebas bisa disini sini atau sini bebas Oke seperti itu kemudian dari output gigabas disini ada output gigabas seluruh sama masih sama kabel putih sama merah masuknya ke R sama L yang kolom tidak putih kemudian kabel CT dari skerm ini kabel skerm ini masuknya ke kolom putih ini awas jangan sampai salah lor antara positif sama groundnya nanti malah enggak bunyi kadang bunyi tapi kurang maksimal Hai ke dari output gigabas ini masuknya ke sini lor ke input tune kontrolnya keseh ini kita tarik dulu dari output gigabas ini kepake kabel ini ini masuk ke input tune kontrolnya di tune kontrol nanti pasti ada input ya lor semua jenis tune kontrol terutama yang stereo seperti ini masuknya sama ya lor kabel merah sama putih masuk ke R dan L yang kolom tidak putih kemudian kabel CT nya tetap terhubung yang ke ground atau kolom yang putih pada tune kontrol Oke kemudian dari output tune kontrol ini sama masih tetap menggunakan kabel skerm seperti ini lor nah ini R sama L dihubungkan dengan kabel yang merah sama putih juga ya lor nah sini tapi saya sambung disini alur sama aja nah seharunya disini sama sini R sama L nya disini sama sini nah ini tapi ini saya sambung disini sama aja nanti teman-teman sambungnya disini aja R sama L atau merah sama putih masuknya kesini sama sini masuk R dan L kemudian ground atau CT atau CT atau kolom putih tetap terhubung dengan kabel ground pada skerm ini baru masuk ke input pada powernya ini input pada powernya masih sama input kabel merah masuknya ke L atau putih bebas merah atau putih ke L kemudian kalau kabel putihnya yang masuk ke L kabel merahnya kita masuk ke input yang R sini kemudian kabel ground atau CT nya tetap terhubung pada kolom putih pada driver power bisa yang sini atau bisa yang sini ya lor Oke seperti itu kemudian untuk masalah dari satu daya jadi ketiga perangkat perangkat ini alur ini mulai jatuh kebawah lur ketiga perangkat ini dari IC Galaxy Gigabas sama Tune control ini sama-sama menggunakan satu daya 12V DC lor DC non-ac lor jangan AC nah ini 12V ini juga 12V sedangkan ini juga sama 12V ini saya gabung menjadi satu menggunakan power supply ini lor tar Hai jadi disini ada trafo lima ampere kecil ini di belakang sini ya kita putar di belakangnya lor mohon maaf kameranya goyang-goyang lor nah di belakang disini ada trafo ekstra disini ada trafo ekstra 500 mili ampere atau setengah ampere lor ini ini saya pasangnya seperti ini lor teman-teman perhatikan ya lor terutama bagi pemula pasti belum tahu ya lor nah ini cara penyambungannya cukup menggunakan satu buah ilko 1000 mikro 25 volt dan satu diode diudanya bisa menggunakan satu ampere dua ampere atau tiga ampere atau bahkan enam ampere juga bisa cara sambungnya seperti ini perhatikan Oke kolom yang eh untuk diuda ini ada garis putih tulis ini polos ini garis putih disambung ke positif ilko ini kaki ilko yang tidak ada garisnya sedangkan ilko yang ada garisnya disambung ke nol kaki ilko nya kemudian diuda yang tidak ada garis putihnya masuk ke sembilan ini sembilan lor Hai sih nah Hai jadi sembilan volt dari trafo setelah memasuki diuda setelah disarahkan itu akan menjadi 12 follower acara sambungnya seperti ini di kabel yang nanti akan menuju ke gigabass IC Galaxy dan turn kontrol pakai kabel kedua ini merah sama hitam ini hitam CT nya kemudian yang merah ini 12 voltnya atau yang tadi diambil dari sembilan VAC dari trafo ini kita sambung ke tun kontrolnya dulu lur nah disitu di tun kontrol ini yang kabel merah masuk ke plus 12 sini ada tulisan 12 tapi udah kepotong dari pabriknya lur ini nah ini masuknya ke sini kolom tidak putih kemudian untuk kabel hitam atau ground City masuknya ke kolom putih atau ground kemudian untuk apa namanya gigabass dan IC Galaxy ini kita tinggal menyambung satu kabel aja dari power supply-nya kita tinggal menyambung yang positifnya aja yang 12 voltnya ini aja dari sini alur nah ini dari sini lebih jelas ini kita sambung ke gigabass dulu seperti ini di sini ada gigabass ini ada tulisan 12 voltnya kemudian di transfer lagi 12 voltnya masuk ke IC Galaxy ini IC Galaxy di sini ada tulisan DC plus enggak ada 12 voltnya tapi ini dipakai 12 volt aja lur DC plus masuk ke sini untuk ground dari power supply ini tidak perlu digabung lur dari tun kontrol menuju gigabass dan Galaxy nya ini tidak perlu dipakai ini untuk ground dari power supply-nya karena untuk groundnya sudah otomatis terhubung melewati jalur audio atau kabel skerm ini kabel skerm dari input menuju ke gigabass ini dia sudah memakai kabel skerm yang melilit set ini alur atau kabel set ini itu sama aja dari sini ke sini dari output gigabass masuk ke tun kontrol juga sudah memakai CT dari output tun kontrol masuk ke power juga sudah memakai CT melewati kabel skerm ini jadi tidak perlu kita menggunakan eh kabel hitam atau kabel CT dari power supply 12 volt terlalu banyak malah nanti akan menimbulkan dengung itu yang namanya apa ya apa ya lur namanya itu ground satu arah seperti itu kita tidak usah menggunakan beberapa banyak grounding Oke seperti itu kita langsung tes aja kita rapikan dulu untuk pengetesan ini saya menggunakan ini alur media MP3 player seperti biasa media MP3 player yang melewati kabel ini alur nanti kita sambung ke RCA kita sambung dulu lur ini RCA menuju AC Galaxy nya kita sambung untuk MP3 player nya udah nyala ya lur itu Oke udah nyala kemudian kita pakai Bluetooth terlalu terus cek soundnya ini menggunakan dua speaker lur yang satu sepuluh in CLA kemudian itu middenya pakai enam industri belet karena ini power stereo Oke kita coba on kan si powernya dulu lur dan nyala kemudian kita pakai Bluetooth telur karena menuju itu ini butuhnya sudah terhubung kita coba play musik Oke ini volume triple bass dan ini balance lor ini kita offkan dulu untuk Galaxy nya dan Giga bass nya offkan dulu kita coba puter tune kontrolnya ini volume untuk triple sama bass ini kita flatkan aja diarah jam 12 selur nanti teman-teman terserah mau di setting gimana kita angkat potensio gigabass teman-teman nanti pakai headset ya lur supaya lebih detail suaranya terutama di bass nya oke bass nya sangat terasa loh kemudian kita on kan Galaxy nya dengan cara kita pencet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 Oke jadi seperti itu kalau volume tun kontrol kita matikan maka tidak akan ada yang fungsi lor kita coba angkat lagi Oke lor saya rasa cukup sekian semoga bermanfaat apabila teman-teman dah yang belum jelas silahkan tanya siapa tahu saya nanti bisa bantu jawab elur Oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh